Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapak Pemperda DPRD Kabupaten Tabalong mendetapkan tiga Raperda akan dibahas oleh Panitia Khusus atau Pansus. Ketiga Raperda dimaksud, dinilai menjadi skala prioritas dan harus segera diselesaikan. Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Tabalong menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah daerah Kabupaten Tabalong untuk menyusun program Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapak Pemperda Tahun 2025 yang dilaksanakan pada Rabu 6 November 2024. Saat dewan carai usai rapat, Ketua Bapak Pemperda DPRD Kabupaten Tabalong Sumiati menjelaskan dari rapat koordinasi yang telah pihaknya lakukan, terdapat 19 Raperda usulan pemerintah daerah dan tiga Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Tabalong yang masuk ke dalam Bapak Pemperda Tahun 2025. Dari total 22 Raperda yang disampaikan, terdapat tiga Raperda yang akan dibahas oleh Panitia Khusus atau Pansus. Menurut Sumiati, tiga Raperda yang telah dipansuskan merupakan Raperda prioritas yang segera harus diselesaikan. Tiga Raperda prioritas Pansus diantaranya terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah kepada bank, pengkreditan rakyat, serta penyetaraan modal pemerintah daerah kepada perseroan. Maria Ulpah, TV Tabalong melaporkan.